Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tidak Sabri Mita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Senin 20 September 2021 Baiklah pemirsa, kita mulai dengan berita yang pertama Polres Serang menangkap 3 tersangka yang memanfaatkan pelaksanaan vaksinasi masal Dengan memperjualbelikan formulir vaksin seharga Rp 2.000 Gerakan vaksinasi masal untuk mencegah penyebaran COVID-19 ternyata dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Seperti yang terjadi di kota Serang, 3 orang ditangkap karena nekat memperjualbelikan formulir vaksin seharga Rp 2.000 Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea mengatakan pelaksanaan vaksinasi masal itu sendiri Disenggarakan dengan kerjasama antara Polres Serang Kota bersama PT Wilmar Group dengan target sasaran 800 orang Salah satu korban, Rini, mengaku dia harus membeli formulir vaksin seharga Rp 2.000 sebelum antre mengikuti vaksinasi Akibat adanya laporan itu Polres Serang langsung berkegas menangkap 3 tersangka yang saat ini masih menjalani penyelidikan Selanjutnya pemirsa, kami punya perkembangan kasus penembakan yang menewaskan Ustadz Alex di Tangerang Pos kota punya informasi terbaru bahwasannya polisi sudah mengantongi identitas pelaku dengan ciri-ciri pria berbadan tegap dan berkulit putih Peristiwa penembakan yang menimpa Ustadz Alex masih menjadi misteri Pasannya hingga saat ini pelaku belum kunjung ditemukan Berdasarkan keterangan para saksi dan juga pantauan CCTV, pelaku penembakan berjumlah 2 orang Dimana salah satunya diketahui berkulit putih, berbadan tegap dan menggunakan jaket yang biasa dipakai ojek online Sementara Ketua RW 5 Kelurahan Kunciran Ahmad menerangkan bahwa orang yang diduga pelaku sudah beberapa hari memantau aktivitas korban Akibat insiden tersebut korban mengalami luka tembak di bagian pinggang kemudian pelurunya keluar tembus ke pintu rumah Nah, skorban meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Tangerang dan kini sudah dimakamkan di pemakaman keluarga Selanjutnya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 ini masih banyak sekali warga miskin yang berjibaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Salah satunya dialami oleh Dahlia Fitrianisi, warga Serang yang harus bekerja ekstra keras sebagai buru cuci untuk memenuhi kehidupan ketiga adiknya Pandemi COVID-19 masih dirasa menyulitkan banyak orang Bukan karena sulit menghindari terpapar virus, melainkan bagaimana masyarakat harus bertahan hidup Hal itu dirasakan pula oleh Dahlia, 23 tahun, warga lingkungan Tegal Asem, Kelurahan Banjaragung, Cipocok, Jaya, Kota Serang Yang harus berjibaku bekerja keras untuk menghidupi keluarganya sekaligus ketiga adiknya Kisah pilu itu dialami Dahlia, wanita yang sudah menikah dan memiliki satu anak kecil Yang saat ini tinggal di sebuah rumah mungil dengan kondisi memprihatinkan Bagaimana tidak, sebagai anak sulung yang punya tiga adik kandung, ia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga Selepas kedua orang tuanya meninggal dunia Dahlia yang merupakan buru cuci hanya mendapatkan upah mingguan sebesar 175 ribu rupiah Sementara suaminya hanya pekerja serabutan yang tak menentu terlebih di masa pandemi seperti saat ini Kondisi tersebut mau tidak mau membuat Dahlia memutar otak untuk tetap bisa menyukupi kebutuhan hidupnya Serta ketiga adiknya Itulah tadi pemirsa sejumlah informasi menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Tidak Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum